Pemerintah memastikan akan melarang platform e-commerce asal China dan berbasis di Amerika Serikat Temu untuk dapat beroperasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan Temu tidak bisa masuk ke Indonesia karena merusak ekosistem terutama UMKM. Pemerintah memastikan bakal melarang platform e-commerce asal China dan berbasis di Amerika Serikat Temu untuk dapat beroperasi di Indonesia. Larangan dilakukan untuk melindungi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah domestik yang berpotensi akan dirugikan dan bakal terancam gulung tikar bila memang Temu masuk ke pasar nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan Temu dipastikan tak akan bisa masuk ke pasar Indonesia karena diperkirakan akan mengancan ekosistem UMKM Indonesia. Pasalnya, model bisnis dari platform belanja online ini adalah dengan menghubungkan konsumen dengan produsen secara langsung. Dengan model bisnis demikian, jika dibiarkan beroperasi maka bakal berpotensi menghilangkan peran reseller, afiliator, dan pihak ketiga dalam rantai pasok sehingga lebih berbahaya bagi UMKM. Selain itu, harga ditawarkan melalui aplikasi tersebut juga diklaim sudah terlalu murah. Di menemputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!